DIPERSEMBAHKAN OLEH DIPERSEMBAHKAN 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 Apa kabar pemiksa? Jumpa kembali dengan saya Ufi Widi Anto Dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya Kali ini saya kedatangan tamu-tamu yang luar biasa Yang berperan sangat besar pada film yang mengadu Unsur sejarah Sultan Agung Dan sebelumnya kita saksikan tayangan berikut ini Dalam sejarah kerajaan kesultanan di Tanah Jawa, kejayaan kerajaan Mataram berada di bawah kedali Sultan Agung Hanyokrokusum atau dalam catatan sejarah disebut Sultan Agung. Ceritanya sangat melegenda dan cukup menginspirasi berbagai kepemimpinan saat ini. Kini, sejarah Sultan Agung telah didokumentasikan secara visual dalam bentuk film yang digarap oleh sutradara Hanung Damudu. Film Sultan Agung ini berdasarkan ide dari Ibu Muriati Sudipyo yang merasa film ini sangat bagus untuk dijadikan referensi visual sejarah dan kebudayaan di Indonesia. Dalam film ini menampilkan sejarah dan visual bagaimana penampakan kerajaan Mataram yang berjaya pada saat itu. Sultan Agung diperankan oleh Aryo Bayu, saksikan selengkapnya di Indonesia. Mirsa, sekarang saya sudah bersama Ibu Muriati Sudipyo. Apa kabar, Ibu? Baik, Pak. Lalu juga aktris senior, inspirasi saya yang luar biasa, Mbak Christine Hakim. Apa kabar? Tunggu lagi, Mas Yopi jangan bosen. Dan adik saya, Adin Niawirasti. Yeay, akhirnya bisa disini. Terima kasih sudah diundang, Mas Yopi. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu ke sini. Ada tempat Majapahit di sini. Nah, Ibu Muriati Sudipyo, kenapa satu-satunya, the one and only, produser berusia 90 tahun dan membuat film tentang Sultan Agung? Ini Sultan Agung memang sejarah yang sangat penting buat bangsa ini. Nah, kenapa Ibu tergerak untuk membuat film ini? Ya, ini adalah impian saya sejangat lama. Dulu, waktu kecil saya dibesarkan oleh eyang saya dalam lingkungan yang tradisional. Di mana sejarah-sejarah kita banyak dipelajari. Kemudian juga budaya Indonesia. Tarian-tarian. Kemudian juga segala macam, tulisan-tulisan mengenai sejarah maupun pendidikan, rasa, tata krama, semua harus dilatih. Itulah pelajaran saya dari orang tua. Nah, kalau menurut Ibu Muri, sosok Sultan Agung itu sendiri seperti apa, Bu? Ya, itu suatu pemimpin yang karakter pribadi, keberanian, kejujuran, kepemimpinan, dan kewibaraan pada saat itu. Itu menyatukan seluruh daerah-daerah pada saat itu. Beliau dilahirkan di kota gede. Dan saya juga melihat tempat beliau dikebumikan, itu di Imogiri. Di Imogiri. Wow. Mbak Christine, ya kalau menurut cerita Ibu Muri, beliau mengenal betul siapa Sultan Agung, sejarahnya, dan mengenal betul bagaimana setting yang menjadi cerita sejarah itu. Kalau menurut Mbak Christine sendiri yang sangat menarik dari film Sultan Agung ini apa? Itulah yang luar biasa, Ibu Muri ini tokoh lintas generasi. Tadi kita sudah mendengar gitu ya film ini, syarat sekali dengan unsur pendidikan. Dan dalam situasi Indonesia sekarang ini, membuat film ini menjadi amat sangat penting. Dan buat saya, yang terpenting adalah dari film Sultan Agung ini, bagaimana visi dan misi yang mau disampaikan oleh Ibu Muri sebagai penggagas. Sebetulnya ingin sekali generasi pengurus belajar dari sejarah. Yang saya tangkap dari cerita sebagian dari kehidupan Sultan Agung yang kemudian digambarkan dalam film Sultan Agung ini, ada dua hal. Satu, bahwa kekuasaan itu tidak bisa dirampas. Apalagi kalau kekuasaan Tuhan. Yang kedua, yaitu kesalahan bangsa ini yang terbesar. Kenapa kita sampai terjajah 350 tahun? Itu karena pengkhianatan dari bangsa kita sendiri. Kita sangat mudah sekali dipecah belah. Pecah belah ya. Ya? Ya, ya, ya. Luar biasa pesannya menarik dan sebenarnya sih masih sangat relevan dengan masa sekarang ya, dengan keadaan sekarang. Kalau menurut Adinia, sisi-sisi indah yang menarik dari film ini apa? Sebenarnya bagaimana kita bisa melihat Sultan Agung sebagai raja yang sangat diagungkan oleh rakyat Mataram pada waktu itu, kan? Kalau kita tarik balik, itu kan kejadiannya di 1620-an, gitu. Dan ketika itu, ketika perang pala di Banda Pecah, satu-satunya raja yang berani melawan VOC yang dipimpin oleh Yan Peter Sungkun. Dan sebenarnya VOC itu perusahaan, loh. Ya, perusahaan-perusahaan, mereka dagang di sini. Dan dilawan oleh Sultan Agung. Dan ketika itu, 12 ribu, 14 ribu prajurit kalau nggak salah yang berangkat ke Batavia. Mereka perang dan di film ini dikasih lihat banget sisi kemanusiaan dari rakyat Mataram sendiri. Jadi, buat saya, yang aku sebenarnya ngarepin bisa jadi stimulantnya generasi aku. Jadi, bisa kayak, oh ternyata cerita-cerita lama, cerita-cerita history kita tuh menarik, loh. Kalau misalnya mau dibahas, mau ditonton. Dan film tuh kan jendelanya peradaban manusia pada saat ini, gitu ya. Kalau melihat sejarah itu kan kadang-kadang memang kalau di buku buku sejarah kita, tampaknya ada hal entah sengaja atau tidak sengaja, atau memang tidak terlengkapi. Itu banyak hal yang kita tidak mengerti, atau tidak tahu, tidak sampai. Mungkin di film ini kira-kira bagian mana yang masyarakat Indonesia nampaknya belum banyak tahu bahwa Sultan Agung ini begini, begitu, begini. Mungkin ibu, karena ibu juga ikut menulis skrip. Wah, luar biasa sekali. Untold story-nya Sultan Agung yang belum diketahui. Jadi ini, yang told story itu ya, ada taktap, perjuangan, dan cinta. Tapi ini kan, tentu saja, sejarah itu tidak hanya perjuangan dan taktap saja. Ya. Sebetulnya kalau kita mendalami, berisi filosofi, pelajaran, bahasa-bahasa, terutama yang untuk memberi pelajaran pada anak-anak cucu. Misalnya, ya, Ojo adikang, adikung, 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 no. Nalah duur bekasane, seperti itu ya. Boleh sombong. Ya, boleh sombong. Misalnya gitu. Itu orang tua selalu mengajarkan. Jadi dalam hal ini, saya juga melihat, itu pelajaran sudah diadarkan di sekolah, tetapi belum mendalam. Mereka itu belum menghayati. Dalam kehidupan masano. Itu banyak pengecewaan teknologi. Teknologi masano. Itu lupa. Masa lalu. Karena masa lalu, itu pelajarannya banyak. Yang perlu diikuti. Nah, ini pemirsa kita, banyak yang belum tahu. Kita makin penasaran dengan film Sultan Agung. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia. Ide untuk Indonesia. Tapi mungkin sedikit bocor aja, kalau boleh. Iya. Kalau tentang masalah cintanya, seperti apa, Sultan Agung? Tapi memang di-highlight di sini, kisah cintanya Sultan Agung dengan teman Pak Depokannya dulu. Yang namanya Lembayu. Oh, yang itu? Tanya apa? Tanya apa? Tanya apa? Filmnya. Dipersembahkan oleh Terima kasih sudah menonton! Mau kemana? Dengan tiket.com, membuktikan kalau dari nggak tahu jalan, bisa nambah teman. Mau kemana? Tiket.com aja. Anak bangsa yang menjunjung tinggi bendera negeri merupakan cinta tanah air. Generasi yang akan membuat bangsa dan negara ini menjadi sebuah negara yang berprestasi. Untuk mencapai prestasi, diperlukan keterampilan menuju cita-cita. Serta saling bertanggung jawab dan bekerja sama agar bisa membangun masa depan yang cemerlang. Dan inilah kebinekaan yang menjadi dasar negara Indonesia. Karena kami bangga menjadi anak Indonesia. Generasi prestasi penerus bangsa. Yang jago, ya logo. Yang jago, ya logo. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1